Perjalanan Timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia 2024 belum sepenuhnya berakhir. Garuda Muda masih akan memainkan satu laga terakhir untuk memperbutkan tempat ketiga. Pasca kalah menyakitkan dari Uzbekistan di semifinal, kali ini Indonesia akan menghadapi Irak untuk menentukan siapa tim yang layak mengisi peringkat ketiga. Berikut adalah jadwal pertandingan third place playoff Piala Asia 2024. Dalam pertandingan ini, Indonesia tidak diperkuat salah satu penyerang andalanya, Rafael Struik, karena akumulasi kartu kuning. Timnas juga kehilangan kapten tim, Rizky Rido, yang mendapatkan kartu merah saat menghadapi Uzbekistan di partai semifinal. Skenario Timnas U23 lolos Olimpiade 2024 Garuda Muda masih punya kesempatan lolos ke Olimpiade sebagai peringkat tiga Piala Asia U23 2024. Jika kalah di laga perebutan tempat ketiga, Indonesia masih punya jalan terakhir, yakni memenangi laga playoff antar konfederasi melawan wakil Afrika, Gini, pada 9 Mei 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, optimis bisa membawa Timnas U23 meraih peringkat ketiga dan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kami tetap mempunyai peluang untuk melaju ke Olimpiade, jadi kami akan mempersiapkan diri dengan bagus untuk bisa lolos ke Olimpiade, Kata Coachin, dikutip PSSI.org Terima kasih telah menonton! Terima kasih.